Ibu-ibu, berkulauan kita hari ini. Jadi judul kita pada pertama-pertama ini di dalam desain kualitatif, adanya kita membahas tentang etik penelitian kesehatan. Oke, saya coba mulai. Ya, apa dasar hukumnya secara universal, etik penelitian kesehatan itu ada. Jadi etik itu sesungguhnya adalah, dia itu mempunyai beberapa pengertian. Jadi etik itu, dia memiliki beberapa pengertian. Salah satu yang sering digunakan untuk kita di kesehatan, dia adalah norma moralitas. Norma moralitas yang berlaku untuk suatu kelompok misyarakat yang kita kenal di dalam komunitas tertentu. Di mana angkat lain, kita selalu dipadankan dengan predikat yang mencerminkan komunitasnya. Misalnya, kalau kita kenal ada etik keteran. Maka kalau dia etik kedokteran, dia merujuk pada moralitas dokter. Kalau kita lihat di etik kedokteran, maka dia merujuk pada moralitas dokter. Jadi, etik penelitian kesehatan itu adalah norma moralitas komunitas peneliti di bidang kesehatan. Jadi, kata kunci dari etik peneliti di bidang kesehatan itu adalah moralitas komunitas peneliti di bidang kesehatan. Jadi, termasuk kita di keperawatan, maka kita masuk ke dalam moralitas komunitas peneliti di bidang keperawatan. Jadi, nanti mau tidak mau kita harus ikuti bagaimana kita melakukan penelitian atau uji etik di dalam penelitian kesehatan ini. Peneliti itu adalah seorang ilmuwan dan akademisi yang berkiprah mengembangkan ilmu. Jadi, peneliti itu sesungguhnya yang kita kenal selalu dengan istilah researcher, itu adalah seorang ilmuwan. Samping dia ilmuwan, dia juga harus memiliki background akademisi yang berkiprah mengembangkan ilmu. Bagaimana dia mengembangkan ilmu? Dia akan mendeskripsikan, kemudian menerusuri hubungan sebab-atibat, serta meramalkan alam semesta. Jadi, kajian yang akan dia ambil nanti, dia akan bisa meramalkan alam semesta. Kalau kita di keperawatan, nanti kita akan bisa meramalkan bagaimana keadaan akhir ketika kita melihat suatu kasus yang kita teliti. Kemudian, mengembangkan langkah intervensi agar alam semesta itu lebih bermanfaat, lebih bersahabat, yang berguna untuk kemesalahan umat manusia. Jadi, ini adalah tujuan akhir ketika kita melakukan penelitian di bidang kesehatan. Kita ingin bermanfaat untuk umat, ada kemesalahan untuk umat manusia. Sekarang, fungsi khusus seorang ilmuwan itu adalah menghasilkan pengetahuan baru. Jadi, kalau barangkali ketika Ibu-ibu S1 kemarin, itu lebih banyak melakukan kajian-kajian penelitian yang mengarah kepada bagaimana membuktikan suatu teori. Tetapi, ketika kita sudah beranjak ke Paskasarjana, kita tidak lagi membuktikan teori. Tetapi, kita diharapkan menghasilkan suatu pengetahuan baru. Jadi, ada step yang lebih tinggi ketika kita melakukan penelitian di Paskasarjana itu. Jadi, fungsinya nanti beralih, tidak lagi membuktikan teori. Tetapi, kita bisa menghasilkan suatu pengetahuan baru. Maka di sini dapat dimengerti bahwasannya seorang peneliti itu harus menghayati dan mengamalkan etik ilmuwan yang disebut dengan etik akademik. Jadi, ketika kita ingin menghasilkan suatu pengetahuan baru atau teori baru, maka tentu kita harus mengenal bagaimana kita sebagai peneliti itu bisa menerapkan etika keilmuan. Sampai ke etika keilmuan itu, kita juga bisa menerapkan adanya yang dinamakan dengan etika akademik. Ada bagian-bagian yang tidak bisa kita langgar. Maka itu masuk ke dalam etika akademik. Kemudian, dalam konteks ilmu secara filsafat, maka kesehatan itu mencakup segala sesuatu tentang. Yang pertama, yang mencakup ontologi. Di dalam kajian filsafat itu, selalu akan ada tiga hal, tiga aspek yang akan selalu kita kejar dan selalu kita bawa. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi itu sebenarnya berbicara tentang apa. Jadi, pertama, ketika kita ingin mengetahui sesuatu itu, maka kita harus melihat apa yang akan kita teliti. Maka, kajian filsafatnya itu masuk ke dalam ontologi. Apa yang dikaji. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa yang akan kita kaji, maka kita lanjutkan dengan epistemologi. Epistemologi itu mengkaji bagaimana cara kita mengkajinya. Cara apa yang kita gunakan untuk mengkajinya. Secara garis besar, riset itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, kita mengenal sebagai riset kuantitatif yang di dalam mata kuliah kita ini. Yang kedua, sebenarnya ada lagi riset kualitatif. Jadi, nanti akan kita bedakan nanti yang kuantitatif bagaimana, kemudian yang kualitatif bagaimana. Maka, ketika kita mengkaji hal itu, kita masuk ke dalam ranah epistemologi namanya. Bagaimana cara mengkajinya? Apakah kita akan menggunakan data-data statistik? Kalau kita menggunakan data-data statistik, maka dia akan lari ke dalam riset kuantitatif. Akan tetapi, kalau kita hanya mengkaji bagian-bagian di luar data statistik, kemudian kita mengkaji lebih dalam bagaimana kasus itu terjadi. Baik itu pada satu orang atau lebih responden, maka dia masuk ke dalam riset kualitatif. Maka, cara mengkajinya tentu berbeda dengan riset kuantitatif. Setelah kita dapatkan cara mengkajinya, maka kita lanjutkan dengan aksiologi. Aksiologi itu adalah bagaimana pemanfaatan hasil kajian itu. Hasil yang sudah kita dapatkan itu kita terapkan di bagian apa? Misalnya nanti ibu melakukan suatu penelitian kuantitatif berkenaan dengan mungkin eksperimental research misalnya. Maka nanti dia diharapkan apa? Intervensi apa yang dilakukan kepada pasien atau responden? Kemudian apa hasilnya untuk kemaslahatan umat? Apa bagian baru yang kita hasilkan dari riset kuantitatif eksperimental yang kita lakukan? Apa yang berdampak kepada responden? Apa yang berdampak kepada pasien misalnya? Maka itu masuk ke dalam ranah aksiologi. Jadi akan ada tiga step ini. Selalu ada, baik itu nanti di riset kuantitatif maupun di riset kualitatif. Yang pertama adalah ontologi. Itu adalah teori-teorinya harus ibu-ibu kuasai sehingga nanti ibu bisa melakukan suatu penelitian yang berkenaan dengan topik yang akan diangkat. Yang kedua adalah epistemologi. Bagaimana cara mengkajinya? Cara mengkajinya ini banyak ibu-ibu. Bahkan sekarang riset itu tidak bisa lagi dibedakan ini riset kuantitatif, ini riset kualitatif tetapi orang lebih cenderung menggunakan kombinasi antara keduanya. Riset yang mengkombinasi riset kuantitatif dan riset kualitatif. Itu akan lebih, analisisnya akan lebih tajam. Sehingga semua data-data yang didapatkan baik itu data sekunder maupun data primer yang ibu cari nanti di lapangan bisa diterjemahkan dengan lebih luas. Tapi bagian akhirnya itu adalah aksiologi. Apa, bagaimana pemanfaatan hasil yang kita temukan itu sehingga dapat berguna dan lebih bermanfaat untuk orang banyak. Jadi ini, dalam konteks ilmu. Maka, karena itu sebagai sinonim lazim juga dipakai istilah nanti ketika kita menggunakan etika pendidikan kesehatan ini maka kita menggunakan istilah biomedik. Di mana biomedik itu secara moralitas dia terkait lazim juga dinamakan dengan etik pendidikan biomedik. Kenapa dikatakan etik pendidikan biomedik? Karena memang biomedik inilah sebenarnya paling membutuhkan kajian etik pendidikan kesehatan. Kenapa? Karena dia akan melakukan intervensi langsung ke manusia. Ketika ada intervensi langsung ke manusia maka wajib kita melakukan etik pendidikan kesehatan. Maka saat ini muncul suatu peringkatan untuk memformulasikan seluruh dimensi etik di bidang kesehatan manusia atau ilmu biomedik itu sebagai etik biomedik atau bioetik. Jadi istilah-istilah ini digunakan oleh para peneliti untuk melihat bagaimana pentingnya kita melakukan uji etik di dalam etik pendidikan kesehatan. Sekarang pertanyaannya. Kalau biomedik, dia melakukan biasanya riset yang di mana tidak langsung diberikan kepada manusia. Misalnya ada pengujian kepada hewan cobaan. Misalnya mencit atau gelinci atau hewan-hewan lain yang digunakan sebelum dilakukan kepada manusia. Sementara kita di keperawatan tidak seperti itu kan. Kita biasanya langsung melakukan kepada manusia. Menurut ibu-ibu, mana yang lebih wajib kita melakukan pengurusan uji etik keperawatan atau biomedik, menurut ibu-ibu. Mana yang lebih wajib? Bumega. Menurut ibu-ibu, mana yang lebih wajib? Kalau biomedik tadi saya katakan seluruh penelitiannya itu menggunakan hewan coba. Sekarang kita di keperawatan, biasanya kita langsung melakukan intervensi kepada pasien. Menurut ibu, mana yang lebih wajib melakukan pengurusan uji etik kita sebagai perawat atau orang di ibu-ibu medik? Lebih keperawat sih, Pak. Alhamdulillah. Kalau ibu nurse ini, mana yang lebih wajib? Mana yang lebih wajib menurut ibu? Keperawat, Pak. Jadi pertanyaannya kenapa perawat yang lebih wajib? Itu karena memang kita langsung melakukan intervensi langsung ke manusia. Jadi perlu kita melakukan pengurusan uji etik di dalam penelitian kesehatan. Tapi pertanyaannya kenapa di S1 kemarin ibu-ibu jarang melakukan pengurusan uji etik ini? Bumega, pernah mengurus uji etik ini di dalam penelitian kesehatan? Belum. Belum ya. Kalau ibu Nini, pernah? Belum. Belum juga. Kalau ibu Diana? Belum juga, Pak. Belum ya. Jadi nanti wajib ya kita melakukan pengurusan uji etik untuk penelitian kesehatan. Tidak boleh lagi kita tidak melakukan pengurusan uji etik ini untuk penelitian kesehatan. Sementara ya, ibu-ibu. saya lanjutkan. Jadi, kita lanjutkan. Jadi, etika penelitian kesehatan itu bertumbuh pada dua pilar. yang pertama adalah etik ekademik namanya. Etik akademik berarti dia berhubungan dengan bagaimana kajian secara teori penelitian kesehatan itu dilakukan. Yang kedua adalah bioetik. Bagaimana alur-alur uji yang harus dilakukan ketika kita melakukan pengurusan uji penelitian di kesehatan. Apa pijakan dimensi etik yang ada di dalam etik akademik itu? Dia berfokus kepada yang pertama adalah integritas penelitian. ketika kita sudah lanjut ke dalam penelitian yang lebih spesifik. Contohnya, nanti mungkin ibu-ibu akan melakukan penelitian di manajemen keperawatan misalnya. Atau di perawatan medikal bedah misalnya. Maka, ibu-ibu nanti harus memiliki integritas sebagai peneliti. Apa yang integritasnya harus memiliki? Kita sebagai peneliti sudah dianggap sebagai ilmuwan. ilmuwan itu nanti dia harus memelihara dan memanfaatkan alam semesta. Jadi, dengan intelijensi yang kita punya, pengetahuan yang kita punya, kita bisa mengolah alam. Maka, kalau di keperawatan olahnya seperti apa? Misalnya, ibu mampu melakukan asuhan keperawatan A dengan sangat baik misalnya. Maka, di dalam asuhan keperawatan itu nanti ibu-ibu akan melakukan suatu perbaikan atas mungkin barangkali asuhan terbaik yang menurut ibu-ibu memiliki. Maka, itu akan masuk ke dalam integritas kita sebagai peneliti nanti. Ibu-ibu akan diharapkan nanti betul-betul paham dengan apa yang dilakukan. Kemudian, ketika melakukan sudah menggunakan step-step yang benar. Maka, itu masuk ke dalam integritas kita sebagai peneliti. jadi artinya sebelum kita meneliti, kita sudah memahami dengan sangat baik konsep-konsep dasar maupun konsep-konsep lanjut terhadap apa yang kita meneliti. Itu masuk ke dalam integritas peneliti. Yang kedua, yang masuk di dalam bidang dimensi etik akademik itu dia berfokus pada pengorbanan dan keselamatan subjek. Serta memelihara dan menghormati kehidupan dan kemanusiaan. kita barangkali kalau di keperawatan itu sangat menjaga sekali privasi pasien. Maka, nanti ketika kita melakukan penelitian, kita juga harus melakukan penjagaan privasi pasien. Keselamatan subjek itu adalah tujuan utama kita melakukan penelitian. Maka, kedua pijakan ini bertujuan pada kemaslahatan umat manusia. Kalau seandainya nanti ibu-ibu melakukan misalnya di manajemen keperawatan melakukan riset misalnya di rumah sakit yang menjadi respondennya misalnya karu yang menjadi respondennya mungkin barangkali perawat pelaksana maka karu perawat pelaksana itu adalah umat manusia yang harus dijaga dua integritas utama ini. Keselamatan dirinya, kemudian ilmu yang kita miliki sehingga berubah gaya dia melakukan suatu pindakan misalnya sebagai manajer atau sebagai perawat pelaksana itu merupakan bagian di dalam etika akademik dimensi etika akademik ketika kita melakukan pendidikan nanti di rumah sakit. Nah, ini bagian penting yang harus ibu-ibu pahami ketika melakukan pendidikan nanti. Sekarang perkembangan pendidikan kesehatan itu merupakan berbagai upaya manusia untuk menyembuhkan penyakit. Ini sudah dilaksanakan mungkin dari zaman dahulu kala. Demikian pula norma etik kedukteran itu sudah ada sejak dahulu kala. Namun norma etik tertua itu itu adalah Sumpah Dokter Hindu yang ditulis pada tahun 1500 sebelum Masehi yang hampir bersamaan munculnya dengan Sumpah Dokter Cina. Jadi yang pertama muncul adalah Sumpah Dokter Hindu. Kemudian tema terpenting dari Sumpah tersebut adalah penderita yang diobati jangan diutikan. Nah, ini tetap menjadi dasar berpijak ketika kita melihat bagaimana etik pendidikan kesehatan secara universal. tema terpenting dari Sumpah tersebut adalah penderita yang diobati jangan dirutikan. Nah, ini konsepnya. Kemudian seribu tahun kemudian Hippocrates pada tahun 460 seberingan 330 sebelum Masehi dalam bukunya yang berjudul The Epidemics menyatakan bahwa seorang dokter harus menjalankan prinsip primum nosers ini artinya adalah yang utama itu adalah jangan menyakiti. Jadi, konsep etik penelitian kesehatan yang digunakan saat ini tetap menggunakan dasar dari munculnya etik penelitian kesehatan. Primum non-nosers yang utama adalah jangan menyakiti. Mungkin bagian-bagian ini sesudah renaissance pada utama baru itu peneliti lebih dipokuskan kepada patologi penyakit. Dimana pada saat ini dia punya sudah meneluncul anatomi sudah mulai lebih tajam pembahasannya kemudian dimulailah masa penelitian secara eksperimental. Masa penelitian eksperimental ini dimulai pada masa renin secara yang menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Jadi awalnya penelitian eksperimental ini dilakukan itu banyak merugikan masyarakat karena intervensi yang dilakukan belum sesuai dengan tahapan-tahapan yang benar waktu itu. Karena memang pada masa renaissance ini masih menggunakan peralatan-peralatan untuk eksperimental itu masih belum banyak yang steril. Kemudian per tahun 1865 penelitian penelitian yang mengupas dasar-dasar penelitian. Jadi buku ini masih ada sampai saat ini tetapi memang sudah sangat bulu tentang bagaimana introduction to eksperimental medesign yang mengupas dasar-dasar penelitian. Jadi konsep eksperimental medesign ini sudah membahas bahwasannya penelitian itu sudah terjadi di dalam tahapan-tahapan yang berbeda. Jadi ada intervensi yang dilakukan baik itu intervensinya secara langsung maupun intervensinya secara tidak langsung itu sudah ada di dalam buku pada tahun 1885. Kemudian boleh menyatakan bahwa semua penelitian itu harus berguna bagi subjek yang dipeliti. Dan penelitian yang menyakiti subjek harus dilarang. buku Botlon ini mengandung gerakan anti-teksi yang tidak menyetujui penelitian medik eksperimental yang tejam baik pada manusia maupun pada minatang. Ini muncul karena memang pada saat masa renesian ini itu masih menggunakan cara-cara lama sehingga banyak menyakiti baik itu hewan maupun manusia. Sehingga dilarang bagaimana penggunaan intervensi-intervensi yang menyakiti secara infasif terjadi pada manusia maupun pada hewan. Saya skip bagian-bagian kita dalam ini. Kita coba maksud bagaimana penggunaan etik penelitian kesehatan itu mulai dilakukan pada zaman saat ini. Publikasi sudah mulai pada tahun 1982 itu mengenai Proposed International Guideline for Biomedical Research Involving Human Subjects. Dia merupakan publikasi yang dikeluarkan untuk menjelaskan deklarasi Harsinski. Ini adalah dasar dibikinnya komite etik secara internasional. Kemudian pada publikasi selanjutnya disempurnakan pada tahun 1993 di mana hasil kerjasama SIOMS dengan WHO. Kemudian kerjasama antara SIOMS dan WHO itu pada tahun 1991 untuk etik penelitian epidemiologi. Jadi konsep etik penelitian epidemiologi itu sesungguhnya baru lahir pada tahun 1991 yang merupakan kerjasama antara SIOMS dengan WHO. Kemudian tahun 1995 berbagai perkembangan di luar negeri telah membahas perlunya sebuah komisi atau penelitian yang memperhatikan segi etik penelitian terutama yang menggunakan manusia sebagai subjek penelitian. Maka di Indonesia muncul skala nasionalnya seperti yang saya sebutkan tadi kalau di institusi namanya adalah KEPK tapi secara nasional namanya adalah KEPPKN inilah sebenarnya merupakan komite etik penelitian yang secara nasional diakui oleh Republik Indonesia dan kita KEPK Institut Kesehatan dari Manusantara juga berada di bawah naungan KEPPKN ini. Kemudian hal lain yang sangat mendorong dibentuknya suatu komisi atau penelitian etik penelitian itu ialah diperlakukannya suatu ethical clearance yang saya sering sebut ethical clearance itu sebagai lampiran wajib pada setiap usulan penelitian kalau di sini dikatakan yang didanai tetapi baik didanai maupun tidak didanai itu sesungguhnya wajib melampirkan ethical clearance sebagai lolos uji etik jadi lolos uji etik itu nanti harus disetujui oleh suatu lembaga independen lembaga independen itu bernahung di dalam KEPPKN ini kebetulan di institut kesehatan primanusantara kita sudah punya jadi nanti kalau melakukan uji clearance itu bisa mendaftarkannya di institut kesehatan primanusantara dia akan terintegrasi nanti dengan KEPPKN yang ada secara nasional jadi berpusat di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia jadi apa yang menjadi wajibnya kita apalagi di Paskasarjana itu ya penelitian di Paskasarjana itu melakukan ethical clearance itu tanpa adanya ethical clearance maka usulan penelitian tersebut tidak akan diterima atau dipertimbangkan kalau ini karena didanai tidak pun didanai nanti kita di Paskasarjana itu nanti wajib melakukan ethical clearance ini karena apa kalau seandainya nanti ada kasus ketika ibu-ibu melakukan penelitian atau bapak-ibu melakukan penelitian kalau seandainya ethical clearance ini ada maka kita bisa ethical clearance bisa dijadikan pergatan bahwasannya kita sudah melakukan sesuatu sesuai dengan standar yang ada jadi banyak standar yang harus dipenuhi ketika kita sudah melakukan ethical clearance jadi nanti lolosnya itu tidak lolos begitu saja ada tim nanti yang menilai apakah penelitian ini layak untuk dilanjutkan atau tidak kalau seandainya dana di dalam penelitian itu didanai maka salah satu faktor agar dananya itu bisa diloloskan itu adalah adanya ethical clearance ini jadi hal ini wajib untuk Bapak Ibu nanti kita akan melakukan penelitian di kajian apa saja nanti yang berhubungan dengan kekawasan melakukan ethical clearance ini jadi ada satu step di atas dia menjadi pembanding ketika kita sudah melakukan penelitian di pasca sarjana ini mudah-mudahan nanti Ibu Bapak yang bisa melakukan penelitian yang sebelumnya sudah menggunakan ethical clearance ini saya melihat Pak Fajri sudah masuk Pak Fajri Pak Fajri di S1 kemarin apakah sudah memulai pendidikan itu menggunakan ethical clearance kemarin atau bagaimana belum mengerti Pak baru masuk di S1 kemarin Pak Fajri melakukan penelitian apakah harus lolos uji etik dulu atau tidak di S1 kemarin di S1 saya bukan nanya yang sekarang Pak Fajri kan melakukan penelitian di S1 kemarin itu ada tidak lolos uji etik dulu ketika melakukan penelitian ini tidak ada Pak Fajri di satunya di mana di Perintis Pak Perintis oke jadi nanti Pak Fajri saya sudah sampaikan tadi mungkin Pak Fajri tidak kelambat masuknya jadi nanti ketika di pas kasar jana kita melakukan lanjutan riset sesuai dengan kompetensi siapa nanti yang Bapak Ibu akan lakukan wajib untuk melakukan uji etik ini terlebih dahulu sebelum melanjutkan kepenelitian lebih jauh mau di bagian apapun nanti wajib kita melakukan etikal klerensi sebenarnya di S1 di Prima ada beberapa yang sudah melakukan etikal klerensi ini ya terutama di semester sekarang tapi memang masih dominan belum menggunakan jadi kita memang sudah mengarahkan untuk seluruh peneliti melakukan etikal klerensi ini karena memang wajib sebenarnya apalagi di penelitian kesehatan sekarang peran peneliti itu apa saja di dalam penelitian kesehatan ini etika penelitian kesehatan yang pertama adalah perannya itu sebagai etik dan moral senantiasa berkaitan dengan kebebasan dan tanggung dimana nanti ketika seorang peneliti melakukan uji penelitian kesehatan ini maka etik tadi membebani manusia dengan kewajiban moral jadi ada kewajiban moral yang berbeda dengan kewajiban dalam norma hukum jadi etik penelitian kesehatan ini ya di samping hukum pasti ya karena dia memang mengikuti aturan-aturan sesuai dengan kaedah-kaedah di dalam etik penelitian kesehatan itu tetapi yang lebih membebaninya itu adalah kewajiban moral ya dimana kewajiban moral ini tidak mempunyai kekuatan meningkat ya untuk dipaksakan penerapannya dimana norma moral itu bersifat otonoma sehingga nanti pendegakannya tidak dapat dipaksakan melalui upaya pemaksaan eksternal sebenarnya kita sebagai peneliti ya mungkin barangkali di S1 selalu saya sampaikan yang harus kita ambil ya itu adalah bagaimana keadaan real dilampakkan tetapi kebanyakan ketika kita sudah berhadapan ya dengan misalnya kebijakan ya atau berhadapan dengan pemegang kekuasaan itu kadang-kadang kita banyak terjadi apa namanya kita harus mengikuti kemauan pemutang kekuasaan atau barangkali ibu-ibu ini yang sudah bekerja misalnya di instansi pemegang program misalnya kadang-kadang ya kadang-kadang ya secara terbuka mungkin barangkali saya ingin sampaikan segera sesuatu yang tidak baik kalau kita sampaikan itu kadang-kadang kan merusak ya kebijakan yang ada di tempat kita bekerja nah maka ini menjadi bagian yang harus menjadi catatan kita sebagai peneliti di dalam kewajiban moral ya sebenarnya kita harus menyampaikan sebagaimana adanya itu konsep riset bukan sebagaimana seharusnya ya saya sering menyampaikan ketika kita menemukan suatu kenyataan di lapang misalnya segala sesuatu itu berbeda dari data yang ada udah berbeda dari teori yang ada harusnya kan kita sampaikan kadang-kadang karena kita pemegang program kadang-kadang kita juga terikat dengan kekuasaan kita tidak menyampaikan maka disana kewajiban moral tidak sesuai dengan yang diharapkan ya maka inilah pentingnya ethical clearance itu yang menjadi penanggung jawab tidak kita saja sebagai peneliti tetapi ada orang di komite etik penelitian kesehatan yang juga melihat kalau seandainya ini terjadi bagaimana kalau seandainya nanti disalahkan yang disalahkan tidak hanya peneliti ada peran komite etik penelitian kesehatan disalah sehingga kalau seandainya bermasalah tidak hanya kita yang terbawa tetapi komite etik penelitian kesehatan juga mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan penelitian nah itulah pentingnya sebenarnya penelitian etika penelitian kesehatan itu diurus etikal clearance jadi yang melihat kejanggalan itu tidak hanya kita sebagai peneliti saja tapi ada orang lain di dalam komite etik penelitian kesehatan artinya apa yang tahu tentang data penelitian kita tidak hanya kita saja sebagai peneliti tetapi ada lembaga lain yang independen yang bisa melihat apakah pelaksanaan kegiatan penelitian kita itu sesuai dengan keadaan sebenarnya atau tidak karena semua laporan semua report yang kita hasilkan di dalam penelitian kita wajib kita sampaikan kepada KIPK ya kesehatan tempat kita memasukkan usulan etikal clearance seperti itu oke ya jadi itu pentingnya sebenarnya kemudian kebebasan dapat juga dibagi menjadi dua macam yang pertama adalah kebebasan yang diterima dari orang lain yang disebut dengan kebebasan sosial yang kedua adalah kebebasan dalam arti kemampuan manusia untuk menentukan tindakannya sendiri yang disebut dengan kebebasan eksistensial jadi kebebasan ini itu juga diberikan kepada peneliti ya ada kebebasan sosial kemudian ada kebebasan eksistensial baik kebebasan sosial maupun kebebasan eksistensial itu wajib digunakan peneliti sesuai dengan porsi yang tepat walaupun kita diberikan kebebasan sosial kita bisa misalnya mengintervensi responden mengintervensi pasien mengintervensi responden di dalam komunitas tetapi kita juga butuh porsi yang tepat sehingga kita tidak menggombal kita tidak memberikan informasi yang salah pada responden begitu juga dengan kebebasan eksistensial dimana kemampuan kita sebagai pendidik itu menentukan tindakan kita sendiri misalnya kita mau menyampaikan bahwasannya suatu eksperimen yang kita lakukan ini berguna untuk misalnya meredahkan rasa nyeri misalnya maka kita juga harusnya bisa memberikan informasi ini secara tepat terhadap nyeri seperti apa misalnya yang bisa dikurangi kemudian yang kita lakukan ini apakah sebagai kuratif utama atau hanya kuratif penunjang karena banyak sebenarnya segala pendidikan eksperimental yang berkifat non-farmakologis itu sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai penubatan utama mungkin hanya sebagai penubatan penunjang maka kebebasan eksistensial ini wajib kita sampaikan kepada responden dengan tepat jangan ditambah-tambahkan nanti kalau si ane ditambah-tambahkan takutnya nanti responden melihat atau merasakan bahwasannya apa yang kita temukan ini adalah sebagai penubatan utama padahal pendidikan yang kita lakukan eksperimental yang kita lakukan hanya bersifat non-farmakologis kita tidak memberikan obat kita hanya memberikan terlakuan kita hanya memberikan intervensi kita sampaikan kepada responden ini mampu menyembuhkan A menyembuhkan B menyembuhkan C dia percaya nanti ternyata fatal akibatnya karena dia hanya bersifat sebagai penunjam pengobatan yang kita lakukan hanya sebagai penunjam bukan sebagai kuratif utama pengobatan utama gitu kemudian di dalam etik moral ini juga kebebasan sosial selalu dibatasi oleh orang lain yang bisa berupa yang pertama jasmani yakni adanya paksaan secara fisik kemudian rohani atau fisikis yaitu tekanan batin yang diberikan oleh orang lain serta perintah dan larangan antara lain berwujud undang-undang perintah orang tua akasan guru kebebasan eksistensial yang berakar dari kebebasan rohani manusia itu sendiri yaitu dalam penguasaan dalam batinnya pikirannya dan enaknya jadi ini adalah bagian-bagian peran kita sebagai peneliti nanti mengenakan etik dan moral itu nanti ketika kita menggunakan penelitian selanjutnya untuk itu peneliti kesehatan harus mampu melakukan pertimbangan etik secara mandiri dia harus melakukan identifikasi isu etik yang mungkin muncul melakukan pertimbangan berdasarkan acuan yang bersedia serta mengambil keputusan etik jadi nanti kita sebagai peneliti diharapkan juga memahami bagaimana bagian-bagian di dalam norma-norma etik itu yang ada di dalam acuan penelitian etik itu dilakukan kemudian keputusan etik itu dihormati sendiri oleh peneliti sehingga jika dianggap tidak layak etik membatalkan penelitiannya atau memodifikasinya agar menjadi layak etik nanti keputusan etik itu ada dua setelah misalnya dibahas oleh kemudian etik oleh lembaga independen yang saya sampaikan tadi nanti ada dua nanti keputusannya ada yang dinamakan dengan layak etik berarti akan keluar nanti surat keputusan etik ada lagi yang tidak layak etik kalau seandainya tidak layak etik itu bisa dilanjutkan misalnya di bagian mana yang tidak layak kemudian kita modifikasi kemudian kita ajukan kembali kalau seandainya diajukan kembali kemudian dikatakan tidak layak lagi ajukan kembali di bagian mana yang tidak layak jadi akan ada nanti informasi kepada peneliti bagian-bagian mana yang tidak layak untuk dilakukan penelitian terutama tentu penelitian yang berhubungan dengan manusia tadi maka ketutusan ini nanti menjadi dasar untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan manusia selanjutnya pertimbangan etik itu tidak selalu mulus kadang-kadang penelitian itu peneliti itu berhadapan dengan dilema etik dalam arti kata tindakan yang akan dilakukan itu sejalan dengan berujukan etik yang satu tetapi bertentangan dengan berujukan etik yang lainnya kemudian dalam mengambil keputusan peneliti paksa melakukan pilihan pilihan itu selalu bersifat subjektif dia didasari kemampuan manusia termasuk penelitian kesehatan terbatas lebih dari itu dalam bersikap dan bertindak dapat dipengaruhi oleh pertimbangan teknis dan operasional kemudian terbawa arus untuk bersikap pragmatis sehingga mengabaikan prinsip untuk itu sebenarnya prinsip agar tiap penelitian kesehatan itu harus layak etik untuk dilaksanakan harus diberdayakan dan dipastikan pemberlakuannya jadi ingat Bapak Ibu tidak semua nanti penelitian kita itu lolos uji etik maka pandai-pandai nanti kita melihat kajian apa yang bisa untuk lolos uji etik tapi perlu diakini kalau seandainya tidak melakukan intervensi langsung ke manusia misalnya nanti intervensi yang dilakukan hanya mengembangkan pengetahuan memperlancar proses dalam manajerial itu biasanya aman untuk lolos uji etik tetapi misalnya nanti Ibu membuat suatu kajian baru di dalam perakatan medikal bedah misalnya meramu suatu obat kemudian obat ini mau diberikan kepada manusia itu memang agak susah untuk lolos uji etik kenapa? karena harus ada step-step sebelum surat keputusan lolos uji etik itu untuk keluar misalnya nanti ada pengujian dulu ke hewan percobaan seperti itu tidak boleh langsung ke manusia kalau yang seperti yang pertama tadi itu biasanya aman untuk bisa cepat lolos uji etik karena kita hanya mengintervensi bagaimana pengetahuan misalnya manajerial di manajerial keperawatan misalnya kabit-kabit keperawatan perawat pelaksana karu dan sebagainya itu aman untuk lolos uji etik karena kita tidak langsung berkenaan dengan farmakologis kita hanya memberikan suatu penyuluhan pelatihan dan sebagainya itu gampang untuk lolos uji etik seperti itu oke sebentar bapak ibu saya harus ke sebelah baru delapan orang kita sembilan kan bu delapan pak oh delapan kalau delapan udah cukup berarti ya ya doa lancar pak amin ibu sebenarnya gini ya ini kan saya cuman berbicara tetapi memang wajib untuk disampaikan ya karena kebanyakan kenapa ini menjadi kajian pertama kita di dalam riset kuantitatif sebenarnya riset kuantitatif itu mau tidak mau ibu harus melakukan yang dinamakan ethical clearance ini tapi di satu kenapa kita skip kenapa kita skip karena memang S1 itu tujuan akhirnya itu kita baru berlatih untuk melakukan penelitian jadi ketika kita berlatih melakukan penelitian kemudian dihadapkan kepada bagian ini ini bagian ini repot ini kalau kalau peneliti bilang bagian rempong lah istilahnya karena banyak aturan-aturan kalau gak salah saya lebih dari 35 aturan yang harus ibu lalui nanti dari 35 aturan itu nanti ibu harus lolos 35 bagian apa saja diantaranya bagian yang pertama itu diantaranya proposal proposal itu komplit ibu jadi dalam etika penelitian itu nanti yang menjadi subjeknya tidak hanya ibu sebagai peneliti tapi pembimbing dan penguji juga akan ada nanti jadi artinya apa ibu peneliti sudah pasti kemudian pembimbing pembimbingnya harus qualified jadi nanti track record pembimbingnya juga akan ditanyakan nanti apa diantaranya pembimbingnya sudah pernah meneliti apa saja misalnya ibu nanti melakukan penelitian tentang manajemen keperawatan misalnya di rumah sakit A nanti akan dilihat rekam jejak pembimbingnya apa yang pernah melakukan penelitian apa saja terindeks apa terindeks itu banyak ada yang terindeks kopus ada yang terindeks misalnya jurnal nasional terakreditasi Sinta itu ada Sinta 1 Sinta 2 Sinta 3 Sinta 4 Sinta 5 itu nanti akan dilihat oleh bagian komite etik sudah pernah meneliti apa saja kemudian terindeks apa saja kemudian instrumennya seperti apa jadi instrumen ibu akan dilihat nanti jadi 35 itu diantaranya yang saya sampaikan saja yang bagian penting instrumen penelitian ibu itu sudah layak atau tidak kalau seadanya ibu melakukan penelitian secara eksperimental misalnya apakah instrumen itu sudah diuji validitasnya sudahkah diuji reliability itu menjadi poin nanti untuk komite etik meloloskan atau tidak meloloskan uji etik di dalam ethical clearance jadi nanti ibu melakukan membuat questionnaire pertanyaan penelitian sebagai instrumen penelitian itu harus sudah teruji validitas dan sudah teruji reliability itu penting sekali kemudian nanti rekam jejak ibu sebagai penditi juga wajib ada ini misalnya buksisri rahayu di ibu langsung S1 kemarin buksisri kemarin langsung S1 atau D3 dulu langsung S1 S1 itu penelitiannya tentang apa kemarin itu penelitiannya tentang faktor yang mempengaruhi kepatuan penderita kanser payudara dalam menjalankan kemoterapi itu menjadi catatan untuk laporkan di dalam melakukan uji penelitian kesehatan nanti jadi track record kita meneliti apa-apa saja jadi diingat itu bukini juga diingat penelitiannya kemarin itu apa dan itu menjadi rekam penelitian sekarang misalnya ibu nanti arahnya mau kemana mau ke KMB atau mau ke perawatan management buksisri rencana ke perawatan medikal kardah KMB berarti nanti ada pertalian kalaupun tidak ada pertalian tidak masalah karena baru satu sekali berarti melakukan penelitian tapi nanti ketika melakukan penelitian di KMB ibu harus jelaskan topik apa yang diangkat kemudian siapa responden yang akan dilakukan kemudian questionnaire apa yang diberikan intervensi intervensi apa yang dilakukan apakah intervensi ini sudah sesuai dengan teori atau ibu bikin sendiri itu juga harus dijelaskan kalau ibu bikin sendiri apa dasarnya jadi semuanya itu harus menjadi satu pertalian sehingga orang yang melihat bagaimana alur cerita riset ibu nanti bisa merekomendasikan berita di layak untuk diloloskan atau tidak seperti itu bu Nini saya lanjut bu Nini bu Nini satu kemarin risetnya apa ibu MPKP MPKP ibu membahas itu ibu langsung di satu juga sama dengan bu Sisri iya pak ini gak ada coba yang ada D3 dulu ada gak bu Mega sebentar ya bu Nini ya bu Mega saya contohkan ini di D3 bu Mega riset apa kemarin D3 itu risetnya tentang kebetulan kan kalau zaman saya masih penelitian juga kalau sekarang kan masih sudah KTI ya pak kalau dulu saya ambilnya tentang pasien kritis di ICU pak berapa orang risetnya berapa orang respondennya banyak respon D3 udah lama pak kalau gak salah gak terlalu banyak karena kan ICU juga gak terlalu banyak kan orangnya jadi kalau gak salah cuma sekitar 33 33 orang cukup banyak di ICU 33 orang cukup banyak kalau gak salah full semua diambil nah itu itu rekam jejak ibu pertama ibu membahas pasien ICU berarti pasien ibu kritis berarti ibu masuk kalau di keperawatan itu keperawatan kritis tapi kan ibu belum tahu pada saat itu belum tahu masih keperawatan secara general saja kemudian di S1 ibu bahas apa di S1 ibu bahas apa di S1 saya ambil kualitatif tapi istilahnya sebenarnya gini saya melanjutkan yang kemarin jadi istilahnya yang kemarin sudah saya teliti kualitatif saya lanjutkan ke kualitatif jadi kuanti habis itu kuali karena penasaran aja sih apa sih beda antara kuanti sama kualinya pak berarti datanya ibu dapatkan di D3 kemudian ibu kata-katai di S1 seperti itu lebih ke spesifik lebih ke wawancara dan segala macamnya istilahnya artinya pasiennya berbeda kan bu atau pasiennya itu juga ya berbeda pasiennya pak cuman istilahnya kan waktu itu ada tingkat kecemasan hospitalisasi kan jadi istilahnya tetap dengan tema yang sama istilahnya dengan pasien yang berbeda tetap oke sip sip berarti ibu sudah ini ya jadi pengalaman itu ibu nanti ibu sampaikan ketika ibu melakukan apa namanya mau mengajukan ethical clearance berarti ibu sudah mempunyai pengalaman di dalam riset kuanti dan juga mempunyai pengalaman di riset kuali tapi kan kita gak tahu nih riset kuali ibu itu riset kuali ibu itu apakah benar atau tidak karena memang riset kuali itu sebenarnya satu bagian di dalam riset yang cukup rumit ya saya dulu saya dulu ditantang karena kan dulu istilahnya katanya kuali itu gak pernah tepat waktu mahasiswanya jadi istilahnya ada ini tersendiri ada ini tersendiri mau nyoba kenapa 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 tidak tepat waktu ibu karena masalah ibu itu akan memanjang terus ya ketika ibu dapat A nanti bisa saja akan dibatalkan oleh suatu teorema atau teori atau suatu konsep baru yang sehingga batal apa yang ibu dapatkan sehingga nanti bisa saja ibu harus dapatkan data baru lagi seperti itu data barunya maksudnya ibu melakukan observasi kembali atau apa karena kuali itu memang rumitnya itu di sana ibu tidak bisa seperti kuali kuali kan jelas responden sekian itu bisa asalkan sudah memenuhi kriteria minimal dari sampel seperti itu tapi di kuali tidak bisa seperti itu bisa saja di kuali itu hanya lima orang tetapi sudah memenuhi atau bisa saja seribu orang tetapi tidak memenuhi jadi memang kemasalahan di kuali itu memang agak sedikit rumitnya agak sedikit tidak sesuai dengan kajian-kajian statistiknya seperti itu oke jadi nanti itu ibu jadikan sebagai record rekaman untuk ibu mengusulkan suatu etikal clearance seperti itu Bu Mega jadi ada contoh kalau Bu Gustira terima kasih Bu Mega kalau Bu Gustira pernah pengalaman apa saja di risetnya langsung S1 kemarin ya Bu Gustira saya D3 dari D3 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 kami KTI Pak itu judulnya asuhan keperawatan pada nyonya L dengan diagnosa low back pain oke tapi sayangnya ketika itu ibu tidak boleh mengajukan sebagai catatan riset karena asuhan keperawatan seperti itu masih masuk ke dalam laporan kasus sebagian ibu mengatakan itu tidak masuk ke dalam riset tetapi memang kajian-kajian seperti itu itu lebih ke laporan kasus sepertinya jadi jangan ibu masukkan nanti ke dalam bagian pengalaman ibu melakukan penelitian kalau S1 apa ibu Bu Gustira kalau S1 nya risetnya faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan orang tua pada hospitalisasi anak itu sudah pakai apa ya kucinar baku pakai hars untuk kecemasannya berarti seperti itu bisa ibu indikan ibu masukkan rencananya nanti ibu sudah ada pola untuk melakukan riset di pasca ini mau ke arah mana ibu kalau rencananya pak ini kemanajemen keperawatan oke jadi bisa hars kecemasan itu nanti ibu larikan misalnya ke perawat pelaksana misalnya nanti kalau mau melanjutkan masih di kecemasan tapi kayaknya lebih baik ibu nanti merubah suatu kebijakan itu akan lebih baik karena akan lebih berdampak kepada pelaksana pelaksana yang ada di rumah sakit nanti mungkin barangkali tetapi catatan satu ibu itu bisa ibu jadikan rekam jejak ibu pernah melakukan penelitian di bidang ansietas oke seperti itu saya coba yang lain biar apa ya karena ini teori semua yang saya sampai Pak Fajri Pak Fajri Kurniawan di perintis kemarin ngebahas apa Pak Fajri tentang asli eksklusif tidak salah jangan tidak salah Pak Fajri kan Pak Fajri yang riset ini bahaya kalau tidak salah tentang apanya Pak Fajri bahas Pak Fajri langsung satu masih kecil-kecil masih muda Pak jadi Pak Fajri kemarin ngebahas asli eksklusif di apanya faktor-faktorkah atau hubungan atau apa apa aduh ini bahaya Pak Fajri sudah lupa baru kemarin gimana ini gak boleh kita lupa ya riset kita itu gak boleh kita lupa apa Pak Fajri jangan dibaca riset orang ya Pak Fajri riset kita kalau gak salah dulu Pak karena udah lama gak dibuka hubungan hubungan udah gak ingat Pak kita dulu nanti lagi apa yang jelas asli eksklusif ya Pak Fajri jadi itu bisa menjadi rekam untuk melakukan pengajuan ethical appearance kira-kira nanti Pak Fajri mau kemana KMBK atau di manajemen keperanatan rencananya mau di KMB Pak kalau asli eksklusif kayaknya gak nyambung dengan KMB kira-kira Pak Fajri mau di bagian apa nanti di KMB di neurologika mungkin kayaknya di bagian bedahnya ada gak bedah bedah bisa berarti bedah mungkin barangkali nanti penata laksanaan bedah apa nanti Pak Fajri spesifikasikan nanti Pak Fajri lakukan mungkin merenggai intervensi atau melihat mungkin bagaimana cara kerja perawat di sana untuk melakukan tindakan A tindakan B di dalam perawatan medikal seperti itu tapi kalau Pak Fajri ke neurologi itu bisa join dengan saya karena saya memang spesifikasinya di neurologi di kanker tapi nantilah kita berbicara mau ke arah KMB tetapi di neurologi karena memang di prima ini kita concernnya di KMB di neurologi Fajri karena kita ada rumah sakit otakkan di sini tapi catatan asli eksklusif yang judulnya Pak Fajri lupa itu bisa menjadi dasar untuk melakukan riset lebih lanjut oke saya lanjut Bu Diana Vanti ya Bu Diana kemarin ngebahas apa ini Bu Diana kemarin Dian komunitas Pak tentang hubungan pengetahuan masyarakat dengan pencegahan terhadap penuluran COVID nah kalau di S2 nya mau apa bencana bencana mau KMB Pak mau KMB juga ngebahas apa sudah kelihatan di arah mana kalau di Nurul nanti bisalah kita ini ya bisa kita berdiskusi kita di bagian apa nanti yang bisa kita lihat terutama nanti tentu kasus-kasus apa yang bisa nanti Bu Diana ini ya kaji tetapi catatan komunitasnya tetap bisa masuk walaupun tidak nyambung nanti dengan riset S2 nya Bu Nurul sekarang saya absen ini sebenarnya Bu Nurul kemarin disert apa Bu Nurul di S1 tentang komunitas juga Pak komunitas juga yang prima ini komunitas semua komunitas tentang apa Bu tentang hubungan dengan keansiatas terhadap COVID ini Pak berarti kasus baru ya ansiatas juga ya kejadiannya dimana diambil di sekitar Kelurahan Gula Banca Pak dekat-dekat sini oke berarti itu bisa masuk nanti di S2 nya mau apa menajemen rencana Pak harus berbeda dengan semuanya KKMB juga nanti catatan S1 nya bisa menjadi daftar yang belum saya tanya kembali Bu Nini Ayo Bu Nini S1 nya apa kemarin judulnya iya Pak iya S1 nya apa kemarin itu Pak manajemen ya eh sudah manajemen siapa kemarin S1 itu Pak gambaran kinerja kepala ruangan dan ketua tim Pak mantap oh ini sudah ada dasar MPKP berarti nanti S2 nya sudah pasti manajemen ini ya iya iya ya berarti nanti Bu Nini sudah linear jadi enak ini nanti jadi catatan Bu Nini pernah melakukan penelitian di manajemen perawatan sudah menjadi dasar orang untuk meloloskan ethical clearance ini benar bagus ini Bu Nini Bu Nini Dinas dimana Bu Nini kebetulan sekarang saya gak Dinas Pak dimana sekarang di rumah aja di rumah aja Pak kelihatan masuk anak nanti sudah bisa itu Bu Nini mudah-mudahan sudah ketemu juga ya dengan judul di manajemen perawatan yang sekarang sebenarnya yang lebih apa ya di manajemen perawatan itu sekarang orang mengembangkan metode untuk melakukan para manajerial perawatan itu melakukan keputusan pengambilan keputusan sekarang kan orang sudah menggunakan digitalisasi jadi mungkin barangkali ini juga bisa sebagai apa ya acuan bagaimana nanti keputusan itu tidak diambil secara manual sekarang sudah diarahkan ke digitalisasi jadi semua tindakan itu yang biasanya manual sekarang tindakan itu setelah dicatat secara manual nanti di input ke digital jadi nanti seorang manajer di keperawatan itu nanti bisa mengambil keputusan apa itu menggunakan suatu pemograman juga ya nanti lahirlah suatu keputusan baru bagi seorang manajerial di keperawatan itu bisa nanti mungkin kalau bapak ibu butuh program-program yang apa namanya memperbaiki bagaimana keperawatan perawat keputusan manajerial perawat baik itu di tingkat kabit ya maupun di tingkat karu dan sebagainya itu bisa diaplikasikan ya jadi data awal yang ditulis manual perawat peraksana itu itu di input semuanya ke digital ya kemudian nanti program yang nanti akan memutuskan apa apa namanya pembaharuan ya keputusan terhadap perawat A perawat B perawat C dan seterusnya nah itu bisa menjadi suatu apa namanya temuan ya nah itu yang dinamakan dalam suatu penelitian itu bapak ibu sekain adanya temuan baru kita juga diperkenankan untuk melahirkan suatu novelty novelty itu adalah kebaruan jadi kebaruannya apa kalau seperti tadi ya keperawatan manajemen misalnya menggunakan bantuan pemograman untuk pengambilan keputusan itu novelty nya adalah adanya pemograman pemograman sehingga lahir keputusan baru jadi semuanya itu tidak manual tetapi menggunakan pemograman komputer itu dirancang oleh kita sebagai peneliti seperti itu ingat ya peneliti itu nanti ketika di pasca tidak hanya ibu sendiri tidak tunggal pembimbing itu sebenarnya ketika sudah menjalankan suatu misalnya survei atau penyebaran angket itu pembimbing sudah bisa berkolaborasi dengan mahasiswa pembimbingannya maka pembimbing itu sebenarnya juga autor makanya nanti ketika publikasi autor itu ada autor ada ku-autor ada anggota 1 anggota 2 anggota 3 pembimbing penguji itu juga sudah bisa masuk ke dalam penulis juga atau autor seperti itu jadi ingat ya nanti ketika riset ibu tidak hanya menemukan teori baru karena pasca itu tidak boleh lagi membuktikan teori harus ada teori baru yang kedua juga harus ada novelty novelty itu adalah kebaruan novelty atau kebaruan itu baru hadir ada apabila kita lakukan inovasi terhadap penelitian inovasi apa diantaranya tadi yang saya sampaikan ibu menggunakan pemograman untuk mengambil keputusan manajerial di perawatan kalau seandainya mau ke perawatan manajemen kalau di KMB juga seperti itu ibu harus temukan novelty barunya apa kalau neurologi sekarang penggunaan alat canggih untuk menentukan suatu penyakit pasien misalnya stroke atau adanya penyempitan pembuluh darah atau apapun namanya kita sudah menggunakan alat-alat canggih misalnya CT scan CT scan itu adalah novelty MRI itu adalah novelty jadi tidak hanya menggunakan pengecekan laboratorium saja tetapi kita menggunakan alat-alat canggih bahkan kalau di rumah sakit besar di Jawa kita sudah menggunakan PET itu adalah proton emission tomography itu itu juga untuk melihat bagaimana penyakit yang ada di dalam tubuh pasien tidak lagi hanya dengan menggunakan cek laboratorium saja seperti itu atau juga bisa kita menggunakan di KMB itu nanti adalah spek itu adalah signal photon emission computer tomography dan juga bisa kita menggunakan linear accelerator kalau kita menghancurkan kanker menggunakan radioaktif misalnya atau linear accelerator maka novelty yang bisa kita dapatkan di KMB seperti itu yang berhubungan dengan neurologi adalah kita menggunakan alat-alat yang canggih seperti itu menggunakan teknologi tinggi atau laser mungkin kalau di kajian saya itu saya di radioterapi radioterapi itu adalah menghancurkan kanker menggunakan zat radioaktif semua alat yang kita gunakan itu adalah alat teknologi canggih seperti itu maka temuan baik temuan maupun novelty atau kebaruan kita hasilkan dari alat-alat yang kita gunakan seperti itu siapa yang belum saya tanya Bapak Ibu Buk Titi Pak Buk Titi oh iya mana si pennya yang belum saya tanya Buk Titi saya ingat nanya Buk Nes Titi karena kita sudah wawancara saya sudah sedikit banyak tahu ya dengan Buk Nes Titi Buk Nes Titi nanti riset S2 nya apa kalau S1 nya nggak perlu lagi saya tanya saya sudah tahu ya maunya apa nanti ke manajemen Pak manajemen berarti apa hubungannya dengan riset S1 Buk Nes Titi berarti nggak ada yang beda mungkin Pak ya jauh beda jauh bedanya ibu nanti mau lihat apanya karunya mungkin karunya atau kepala puskesmasnya ibu Nes Titi sekarang di puskesmas ya berarti ya nanti berarti tapi kemarin katanya ke komunitas nggak jadi PHBS nya nah ini saya sedikit banyak tahu ya dengan Bu Nes Titi karena wawancara beliau ini saya berarti nanti karu berarti ke manajemen fokusnya ke manajemen di puskesmas berarti nanti Bu Nes Titi akan menghasilkan suatu metode baru ya harus wajib untuk misalnya perubahan apa bisa dikebijakan bisa diaturan atau bisa mungkin barangkali melahirkan SOP baru yang harusnya ada di puskesmas tersebut seperti itu ya nanti ibu ya maka di etika clearance nanti B3 kemudian E1 Bu Nes Titi yang ada yang sudah saya tahu itu ya nanti dicatat walaupun nggak nyambung dengan manajemen perangkat tetapi jadikan itu sebagai dasar ibu pernah melakukan penelitian A penelitian B dan seterusnya seperti itu ya ibu ya iya pak ini di dalam saya lanjutkan ya ini sebenarnya kita ini panjang 86 tapi kalau saya bacakan saja ini membosankan nanti ibu ya jadi di dalam penelitian kesehatan pada manusia itu hanya dilakukan bila memenuhi dua kriteria yang pertama adalah kriteria kepatutan yang kedua adalah kriteria persetujuan dan ini bagian wajib yang harus ibu bapak lakukan ketika melakukan penelitian terhadap manusia dan umumnya dia mengacu pada deklarasi Khashinsky poin-poin di dalam etika penelitian kesehatan itu juga mengacu pada deklarasi Khashinsky maka kita lihat yang pertama kriteria kepatutan itu apa saja yang pertama ada harapan penelitian disebut memberikan wawasan baru yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain jadi hanya cara ini saja yang bisa dilakukan agar tujuan ini tercapai maka ini masuk ke dalam kriteria kepatutan yang kedua manfaat penelitian tersebut harus lebih banyak daripada risiko yang akan disandang oleh subjek penelitian jadi menjaga pasien atau menjaga subjek itu adalah bagian utama ketika kita melakukan penelitian terhadap manusia maka kita harus melihat manfaat penelitian tersebut harus lebih banyak jadi artinya kita harus menimbulkan risiko minimal jadi kita mencari pasien itu memberikan risiko minimal terhadap pasien maka penelitian-penelitian yang non-farmakologis biasanya itu memberikan risiko minimal terhadap pasien yang ketiga kepentingan manusia subjek penelitian selalu ditempatkan di atas kepentingan ilmu pengetahuan jadi kalau seandainya ilmu pengetahuan mengatakan harus seperti ini tetapi manusianya terjadi invasif yang besar padanya maka pengetahuan itu disampingkan terlebih dahulu ya kepentingan manusia harus diutamakan ya seperti itu kemudian penelitian harus sesuai dengan prinsip ilmiah dan harus didasarkan penelitian laboratorium maupun penelitian hewan percobaan serta harus didasarkan pengetahuan yang cukup dari keputusan ilmiah kalau seandainya kalau langsung diberikan ke manusia itu berbahaya maka penelitian itu harus dimulai dulu dengan penelitian dengan hewan percobaan ya penelitian itu harus dimulai dari mungkin menggunakan pemodelan kalau seandainya nanti di radioaktif tidak boleh langsung ke manusia karena kalau langsung ke manusia itu akan menghasilkan risiko yang banyak sementara konsep kepatutannya kita harus memberikan risiko minimal kepada pasien kemudian di dalam kriteria kepatutan itu protokol penelitian itu harus jelas dan tertulis dan dinilai terlebih dahulu oleh komisi etik yang independen ini saya sebaikan ini nanti sebanyak 35 poin nanti ibu harus jawab kemudian nanti akan dinilai oleh komisi etik penelitian yang independen kemudian penelitian itu harus dilaksanakan oleh peneliti yang berkualitas yang berkualitas baik dan diawasi oleh dokter yang kompeten kalau seandainya melakukan penelitian langsung kepada manusia tetapi dikeperawatan kan tidak seperti itu biasanya riset-riset kita adalah riset yang berhubungan dengan non-farmakologis atau kalau seandainya di manajemen keperawatan itu apalagi kita tidak menggunakan intervensi langsung kepada tubuh manusia kita hanya memberikan intervensi kepada pengetahuan kepada sikap dan kepada bagian aturan-aturan yang ada di dalam manajemen keperawatan artinya ini aman maka ingat kriteria kepatutan di dalam penelitian yang berhubungan dengan manusia kemudian dalam penelitian dengan subjek manusia itu berlaku standar profesi tertinggi bukan standar pengetahuan dan kemampuan yang rata-rata jadi siapapun yang berlakukan penelitian kepada manusia maka dia harus pakar terlebih dahulu dia harus memahami konsep yang akan diberikan kepada manusia terlebih dahulu baru dia lakukan intervensi kepada manusia kemudian pada penelitian dengan subjek manusia itu bila ada masalah hukum maka peneliti bertanggung jawab penuh secara pribadi ini enaknya kalau ada komite etik yang bertanggung jawab tidak hanya kita sebagai peneliti tetapi ada komite etik yang berada di belakang kita kalau seandainya ada masalah maka komite etik juga bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada tapi kalau tidak ada kita melakukan uji etik di komite etik yang independen dan berlisensi kita tidak bisa mendapatkan bantuan dari komite etik tersebut kemudian integritas subjek harus selalu dijaga dan dilindungi baik fisik maupun psikis jadi yang dilindungi tidak hanya fisik saja terutama itu psikis artinya nanti misalnya responden berasa dirinya tidak hanya terkena fisiknya tetapi perasaannya juga terganggu itu tidak boleh maka penelitian harus dihentikan jadi sewaktu-waktu misalnya responden merasakan dirinya terhina kemudian merendahkan harkat dan martabat maka penelitian saat itu juga harus dihentikan kepada responden tadi karena kita harus menjaga integritas subjek harus selalu dilindungi dan dijaga baik fisik maupun psikis kemudian privasi subjek harus dijunjung-junjung dirinya makanya biasanya kita di dalam penelitian kesehatan itu tidak boleh memberikan nama dan membuatkan alamat lengkap kita hanya memberikan inisial alamat hanya diketahui oleh penderitaan seperti itu kemudian penderitaan badaniah maupun brohaniah dari subjek harus dibatasi secara maksimal misalnya saudara suruh intervensi responden mengangkat barbel berat-berat seperti itu maka penderitaan badaniahnya itu harus diminimalkan dibatasi harus dilakukan pencegahan semaksimal mungkin terhadap kerugian kecacatan dan kematian dari subjek penelitian nah ini menjadi tanggung jawab penelitian setiap penelitian segera harus dihentikan jika ternyata ada subjek yang mengalami kerugian kecacatan kematian dan seterusnya itu harus dihentikan seperti yang saya contohkan tadi khusus khusus untuk penelitian bersifat uji klinis secara eksperimental yang menggunakan pasien sebagai subjek terdapat beberapa syarat yang khusus yang pertama untuk penelitian uji klinis terhadap pasien hanya diperbolehkan bila ada indikasi medis apa indikasi medisnya yang pertama penelitian pada pasien atas dasar indikasi medis dan dengan persetujuan pasien hanya dapat dilaksanakan sebaiknya jika peneliti adalah bukan dokter yang merawatnya jadi kalau dokter yang merawatnya tidak perlu dilakukan uji klinis karena dia sudah langsung terhadapan dengan peneliti atau pasien kemudian dalam pelaksanaan penelitian peneliti dan pasien harus yakin betul bahwa yang digunakan adalah metode diagnostik atau terpotik yang sebaik mungkin jadi kalau ingin melakukan uji klinis langsung terhadap pasien kemudian jika ada pasien yang tidak memberikan persetujuan untuk ikut dalam penelitian maka hal itu dijamin tidak ada dampak negatif terhadap dokter pasien jadi misalnya inform konsen dia tidak mau isi maka nanti ketika dokter itu melakukan tindakan-tindakan medis selanjutnya ya tidak boleh berubah sikapnya ya karena harus dibedakan mana yang bagian untuk riset ya mana bagian untuk membantu menyelamatkan pasien pasien yang sedang dalam keadaan koma atau pasien yang mempunyai penyakit yang tidak mungkin dapat disembuhkan atau pasien yang dalam stadium akhir hidupnya tidak diperkenankan dijadikan subjek penelitian jadi hati-hati juga pasien sudah berada di ruang ICU seperti riset tadi ya sudah mau apa namanya menipis ya masa kehidupannya wah dijadikan pula subjek penelitian ya itu gak boleh ya itu tidak boleh sebagai persyaratan untuk uji klinis ya begitu penelitian persetujuan ya konsen yang ada itu suatu penelitian dengan subjek manusia tidak boleh dilakukan jika belum atau tidak memperoleh persetujuan dari subjek yang akan diteliti ya persetujuan tersebut diperoleh setelah keadaan subjek diberikan informasi dan penjelasan yang adekuat oleh karena itu persetujuan ini disebut dengan persetujuan setelah penjelasan jadi inform konsen baru diisi responden setelah peneliti jelaskan nah ini perlu dicatat kalau I1 barangkali disodor-sodorkan saja ke pasien itu nanti ketika S2 gak boleh lagi harus dijelaskan saya akan melakukan penelitian ini efeknya nanti akan seperti ini kalau Ibu nanti bisa merasakan A, B, C, dan D Ibu bisa menyampaikan keluhannya ke saya apakah Ibu bersedia melakukan ikut penelitian bersama saya kalau jadi kalau jadi kata Ibu baru kita sodurkan inform konsen ini kan gak kalau I1 inform konsen itu hanya ada di dalam catatan saja tidak pernah kita sampaikan ke responden seperti itu Bu Nisdeti I1 kemarin atau D3 kemarin Bu Nisdeti Pak kalau D3 atau I1 kemarin bagaimana cara memberikan inform konsen itu diberikan langsung ke pasien ke responden gak ada dijelaskan sama sekali kan itu ya jadi nanti ketika di pasca ini Ibu gak balik lagi seperti itu jadi bagian-bagian ini penting untuk disampaikan ke mahasiswa S2 mahasiswa S3 untuk dilaksanakan ya harus disampaikan ya inform konsen itu maka dinamakan dengan PSP persetujuan setelah penjelasan nanti inform konsen sebenarnya terminologinya itu ya inform konsen tidak sodor-sodorkan saja suruh tengah-tengani kadang-kadang setelah tang tangan ini kita kita pula bikin namanya Ibu ini setia ya karena respondennya gak bisa tulis baca dia hanya bisa tang tangan ini saja seperti itu jadi nanti ketika hidup melakukan penelitian di pasca ini nanti harus sesuai dengan format yang sebenarnya jadi informasi pada subjek penelitian atau pasien maupun non-pasien merupakan syarat mutlak untuk memperoleh inform konsen di dalam kriteria persetujuan informasi harus diberikan selengkap mungkin dan tidak boleh ada informasi tertentu yang dirahasiakan oleh peneliti ini gak boleh rahasia dengan subjek penelitian atau dengan responden atau dengan pasien kita gak boleh berahasia di dalam deklarasi hasil isi informasi untuk memperoleh inform konsen harus mencakup the aims tujuan metode kemudian anticipated benefit harus ada keuntungan yang didapatkan kemudian ada potensial hazard of the study and they confirm it may entail itu harus ada di dalam inform konsen jadi di inform konsen itu nanti penjelasannya apa-apa saja nanti yang didapatkan oleh pasien ketika dia ikut di dalam penelitian kita kemudian apa-apa saja nanti yang pasien yang merasa tidak nyaman apakah dia boleh keluar secara langsung ketika dia merasakan dirinya terhina itu harus ada di dalam inform konsen di samping itu perlu pula diketahui bahwa kesetujuan subjek setiap waktu dapat ditarik ketika dia merasa tidak nyaman dia tarik inform konsen itu meskipun penelitian belum berakhir di etika penelitian kesehatan di dalam pertanyaan etikal kegiruan itu beberapa puluh buah pertanyaan itu ada pernyataan ini ketika misalnya subjek merasa dirinya terhina kemudian merasa dilukai perasaannya maka dia boleh menarik inform konsennya dia bisa keluar dari penelitian yang sedang kita lakukan itu subjek itu responden atau pasien itu raja ketika penelitian kita lakukan akan pandai-pandai dengan pasien jangan sampai merusak perasaannya jangan sampai merasa terhina ini daftar rujukannya yang pertama adalah adanya principle of biomedical ethics kemudian double mom report ini berisi the National Commission for the Protection of Human Subject of Biomedical and Behavioral Research kemudian ada Naremberg Code ini yang deklarasi Helsinki yang sudah kita sering baca tadi kemudian juga ada International Ethical Guidelines for Biomedical Research to Fulfing Human Subject inilah dasar lahirnya etika penelitian kesehatan secara dunia yang tentu berasal dari deklarasi Helsinki maka etikal basisnya pendahsi daripada itu adalah deklarasi Helsinki kemudian ada Naremberg Code ada Sayong yang kita sudah sampaikan tadi yang bekerja sama dengan Riau kemudian ada culture lokal ada kultur lokal di Indonesia juga tentu ada ada National Law and Regulation yang dibikin oleh hukum dan HAM kemudian ada agama kemudian maka semuanya ini dramu di dalam KIPKN dan dia menjadi guideline nasional atau national guideline bagaimana memutuskan suatu komite etik penelitian kesehatan secara nasional kita mengacu institusi kesehatan priman santara mengacu pada KIPPN nah ini ada saya singkat saja ini Naremberg Code ini nanti semua jawaban yang dihasilkan dari pertanyaan pertanyaan yang bisa saudara jawab sebagai peneliti di dalam ethical research dimasukkan kepada Naremberg Code dia akan ada risiko kebaru pemanfaatan kemudian kode-kode juga sudah ada semua informasi seperti itu kemudian ada juga deklarasi HACIN-G dimana deklarasi HACIN-G ini adalah hak subjek untuk memanfaatkan hasil penelitian setelah penelitian selesai ini nanti report atas hasil penelitian perlu disampaikan kepada pasien perlu disampaikan kepada responden atau perlu disampaikan kepada orang yang saudara ikut sertakan di dalam penelitian kemudian nanti diperkenalkannya formulasi beban atau burden sesuatu yang direcanakan akan dijalani ditanggung oleh semua subjek disamping risiko yang mungkin dapat terjadi yang juga harus dipertimbangkan dalam menilai kelayak etik penelitian ini ada di dalam paragraf 8 dan paragraf 18 di J.J. Glarasi Lesinski kemudian nanti keterlibatan dokter yang melakukan pasien sebagai penditi dimana penditian mendayang gunakan pasiennya sebagai subjek dan penditi harus berhati-hati dan dengan berlangkah khusus jika penditiannya dapat merusak peninggangan kemudian penditi harus dirancang melalui protokol yang dikulis yang rinci sehingga informasi yang dibutuhkan untuk dipenuhi pembunitik yang berlaku terkakup protokol kesehatan ini ada di dalam protokol yang ada di dalam KIPPKN jadi Bapak Ibu nanti ketika mengajukan usulan penelitian untuk dapat dilolos ujikan sudah ada pernyataan-pernyataan ini nantinya kemudian sebelum penelitian dilaksanakan protokol harus disampaikan di komisi etik untuk mendapatkan pertimbangan bimbingan tersetujuan bahwa penelitian tersebut layak etik untuk dilaksanakan uji klinik harus diregistrasikan pada PIA bergunang dan database-nya dapat diakses oleh COVID-19 dan panduan untuk mendayang gunakan spesimen yang berasal dari manusia dan data tentang manusia itu harus sudah ada sebelum disampaikan laporan uji etik kemudian tanggung jawab untuk patu etik berada pada pendak penulis editor serta penerbit yang memindikasikan hasil penelitian nah ini yang masuk ke dalam apa yang namanya di dalam Helsinki dan ini yang kita adopt di dalam KIP-PKN oke Bapak Ibu perlu diingat barangkali bahwasannya nanti ketika kita sudah melakukan penelitian dan melakukan permohonan uji etik yang penting juga diketahui bahwasannya hasil dari penelitian kita itu harus dipublikasikan maka di dalam etika penelitian yang harus masuk ke dalam publikasi itu tidak hanya nama kita sendiri tetapi harus ada nanti nama pembimbing kemudian harus ada nama penguji kalau seandainya nanti ada tim kolaboratif di sana maka nama tim kolaboratif juga ada di dalam publikasi tidak boleh hanya nama kita saja bahkan aturan kita nanti untuk Bapak Ibu di Wisuda di Wisium Bapak Ibu juga harus bisa memublikasikan mungkin apapun tidak di publikasi internasional mungkin publikasi nasional yang berindeks simpa maka semua nama Ibu sebagai peneliti kemudian pembimbing kemudian juga penguji itu harus ada di dalam publikasi tersebut itu dinamakan dengan etika penelitian yang juga masuk ke dalam kaitannya di dalam setelah dilakukan uji etik panduan selanjutnya adalah Sium yang berkolaborasi dengan WHO ini silahkan nanti baca kemudian prinsip umum etik penelitian kesehatan itu pada tahun 1979 dalam buku prinsip principle of biomedical etik dirumuskan empat prinsip etik biomedik yang pertama adalah respect for person beneficent justice mana rumusan dan pemahaman digagas banyak diadopsi dan dijadikan landasan pemahaman etik biomedik oleh berbagai pihak termasuk dalam membahkan etik penelitian kemudian ada prinsip harkat dan merupakan manusia atau respect for person kemudian ada prinsip berbuat baik atau beneficent dan tidak merupakan beneficent ini harus ada ketika kita sudah melakukan penelitian terutama penelitian yang dilakukan langsung kepada manusia dan ada prinsip keadilan atau justice dimana prinsip justice ini menyangkut kewajiban untuk memperlakukan setiap manusia secara baik benar memberikan apa yang menjadi haknya serta tidak membebani mereka dengan apa yang bukan menjadi kewajiban ini adalah lantasan hukum etik penelitian dikatakan Indonesia yang menjadi dasar KIPPKN membuat format untuk melakukan uji etik ini undang-undangnya skip aja kita lihat bagian yang akan nanti Bapak Ibu melakukan penajun uji etik yang pertama adalah integritas peneliti yang sama dengan yang tadi integritas peneliti itu yang harus ada yang pertama adalah integritas etik integritas etik sama dengan yang tadi ada respect for person benefician dan justice dan juga integritas akademik ini kenapa nanti Ibu melakukan peset baru bisa di semester kedua atau semester ketiga karena di semester pertama ini Ibu harus dapatkan dulu teori-teorinya maka integritas akademik itu dibangun biasanya di semester awal ini di semester awal ini kita mempelajari bagaimana uji etik itu dilakukan bagaimana pendidikan itu dilakukan kalau seandainya saya akan mengombin antara pendidikan kuantitatif dengan pendidikan kualitatif bagaimana cara saya untuk mengambil bagian-bagian tertentu di dalam pendidikan itu itu dipelajari di semester awal ini ini bagian pertama nanti Ibu akan melihat lagi ya Bapak Ibu akan melihat lagi bagaimana perkembangan pendidikan lebih lanjut kemudian yang penting juga halesti di juran jadi konsep riset itu seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi itu adalah menyampaikan sebagaimana adanya bukan sebagaimana seharusnya apa data yang ditemukan di lapangan itu laporkan jangan kita mengikuti perintah atasan atau kita tidak enak dengan tempat kita mengambil data maka halesti ini penting kemudian ada trust percaya ketika kita sudah menanyakan sesuatu koresponden maka kita sebagai bandit harus trust percaya jangan oh you want it tumpah enggak 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 boleh seperti itu kita harus percaya kepada responden kita kita harus percaya kepada pasien kita kemudian ada fairness yang adil hubungan antara peneliti subjek penelitian dan bagian administrasi harus didasarkan pada aturan lain dan prosedur yang jelas serta praktik-praktik yang bisa dipertanggungjawabkan ke fairness menerima spek hormat dalam penelitian kita sering dihadapkan pada berbagai macam pendapat dan gagasan yang bisa sangat berbeda satu sama lainnya sebagai seorang imuan perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan diskusi dan bukan dengan perasaan maka kita perlu respect kalau misalnya dalam diskusi kita tidak tepat menyampaikan informasi maka kita harus menerima informasi dari orang lain yang dirasa lebih tepat maka itu dinamakan dengan respect kemudian responsibility tanggungjawab kita harus bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya baik dalam hal perbuatan baik maupun dalam perbuatan tidak baik itu responsibility selanjutnya integritas selama penelitian integritas itu dilakukan selama penelitian kemudian juga integritas sesudah penelitian misalnya akses pada hasil riset ketika kita melakukan riset dan kita mendapatkan kemuan yang baik misalnya maka di dalam publikasi yang kita bikin kita harus sampaikan hasil itu dihasilkan seperti ini seperti ini seperti ini ada langkah-langkah yang jelas sehingga nanti ketika misalnya mahasiswa S1 yang mencoba dengan cara yang kita bikin di dalam publikasi yang kita buat maka dia juga bisa melaksanakan hal yang sama maka itu dinamakan akses kepada hasil riset kemudian juga ada pengarsipan pengarsipan bisa saja nanti sedara bikin laporan dalam bentuk visis atau juga sedara bisa bikin laporan dalam bentuk publikasi misalnya terindex Sinta misalnya terindex Jurnal Nasional atau bahkan terindex Kopus misalnya maka itu dikatakan sebagai pengarsipan pengarsipan itu bisa dalam bentuk laporan bahkan juga dalam bentuk publikasi tapi nanti saya harapkan Bapak Ibu bisa membuat suatu publikasi yang bisa nanti Bapak Ibu jadikan sebagai karya Ibu yang bisa Ibu ceritakan nanti kepada mungkin kepada anak cucu atau kepada rekan sejawat atau kepada mahasiswa dosen yang juga bisa menjadi pengajar atau dosen oke seperti itu oke yang juga harus diingat ketika kita membahas ketika penelitian itu adalah plagiarism jadi plagiarism itu adalah hal yang tidak sangat tidak dibenarkan ketika kita menulis suatu publikasi atau kita membuat suatu laporan penelitian apa itu plagiar plagiar itu adalah mengambil ide orang lain gagasan orang lain atau proses atau hasil orang lain dan menyatakan sebagai milik kita itu dinamakan dengan plagiar entah secara langsung maupun secara tidak langsung misalnya dengan tidak menyebut sumbernya tidak menyampaikan kita ambil dari mana maka itu dinamakan dengan plagiar atau bisa juga dilakukan dengan cara menggurir data orang lain atau mengambil ide di orang lain misalnya bapak ibu ini berdiskusi oh saya tertarik A, B, C, D dengar sama temannya temannya ambil itu kita melakukan plagiar tapi sayangnya kalau diskusi seperti itu kita tidak bisa mengatakan dia mengambil di mana karena kita hanya berdiskusi maka hati-hati juga ketika berdiskusi pandai-pandai menyampaikan ide yang ada di kepala kita sampai ide kita diambil oleh orang lain dilakukan oleh orang lain terlebih dahulu kita belum melakukan kalau seperti itu belum plagiat kita telat untuk memulai penelitian dan juga yang tidak boleh itu adalah pemalsuan data pemalsuan data ini itu memanipulasi hasil riset sebenarnya risetnya ini tidak berhubungan kita bikin berhubungan risetnya ini tidak berpenaruh kita bikin berpenaruh maka itu dinamakan dengan pemalsuan data maka hati-hati juga untuk pemalsuan data ini maka di dalam ketika penelitian ini sebelum penelitian dilaksanakan protokol harus disampaikan untuk dikaji komisi etik untuk mendapatkan pertimbangan bimbingan dan persetujuan bahwa penelitian tersebut layak etik untuk dilaksanakan itu ada di dalam paragraf 15 di dalam KETPKN kemudian uji klinik harus diintegrasikan pada pihak berwenang di mana database-nya dapat diakses oleh publik nanti kita akan belajar bagaimana cara mengambil database dari pihak-pihak yang berwenang dan ada panduan untuk menyendai gunakan spesimen yang berasal dari manusia dan data dan manusia pada paragraf 25 dan tanggung jawab untuk patuh etik berada pada penulis, editor serta penerbit yang mempublikasikan hasil penelitian kemudian di bagian terakhir kita membahas inform konten muka ibu inform konten itu adalah suatu proses di mana subjek secara sukarela mengkonfirmasi kesedihannya untuk berpartisipasi dalam percobaan tertentu setelah diberitahu tentang semua aspek percobaan yang relevan dengan keputusan satip untuk berpartisipasi maka kita mengenal adanya persetujuan setelah di masa PSP ini tadi juga sudah saya singgung tapi secara lebih langsungnya ada di sini silahkan nanti ibu lihat kembali kemudian informasi esensial dalam PSP adalah berdasarkan Kemenkes di 2012 di tujuannya sebelumnya pemahaman PSP adalah gunakan bahasa yang jelas sederhana bila perlu pakai bahasa daerah setempat ini kadang-kadang ada masyarakat atau responden yang tidak bisa berbahasa Indonesia itu bisa menggunakan bahasa setempat kemudian gunakan kalimat-kalimat yang singkat jangan berteletetim hindari penggunaan istilah teknis jangan ibu gunakan bahasa-bahasa yang masyarakat itu tidak paham misalnya ASI eksklusif primipara kemudian ansietas yang istilah-istilah yang hanya orang kita-kita saja yang tahu jangan gunakan bahasa-bahasa yang primis dan jangan memaksa atau terlalu mengecilkan risiko jangan membesar-besarkan manfaat manfaatnya tidak sebesar itu tapi kita menyampaikan membesar-besarkan jawab semua pertanyaan itu dengan jujur kemudian karena membeli persetujuan persetujuan harus secara terpulis khususnya yang mempunyai risiko lebih dari minimal atau tinggi kemudian persetujuan bagi subjek yang belum dewasa atau kenderita gangguan mental diberikan oleh orang tua atau wali atau kurator secara terpulis kemudian persetujuan masyarakat misalnya ada persetujuan bupati lurah merupakan tambahan dari persetujuan berurah biasanya kita menggunakan apa namanya persetujuan mungkin dari kepala RPPM atau dari rektor dan sebagainya dan juga ada asens sebaiknya diminta dari peserta umur 13 sampai dengan 17 tahun jadi kalau sudah menggunakan informasi ini atau persetujuan setelah penjelasan itu kita untuk responan 13 sampai dengan 17 tahun kita melihat kebihan bisa atau tidaknya dia tulis batal ada endorsement pemberian langsangan identif penjelasan agar mau ikut penelitian orang dapat ikut penelitian karena ada ingin membantu karena penelitian bermanfaat mendapatkan perbuatan gratis menambah pendapatan menyenangkan orang lain lagi penelitian penguasa maka endorsement ini ada dua kategori pemberian langsangan seperti ini ada yang wajar ada juga yang tidak wajar kalau yang wajar misalnya kita sebagai penelitian memberikan uang transport kepada responan boleh kita memberikan makin pagi makan siang makan malam snack itu boleh kemudian penggantian kehilangan pendapatan misalnya satu hari dia dengan kita padahal dia misalnya bertani maka kita berikan uang ganti kehilangan pendapatannya satu hari itu boleh kemudian pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan penelitian misalnya kita memberikan terapi A terapi B itu kita berikan kepada dia dengan gratis itu boleh kemudian pengertian industrimen wajar itu sangat relatif dan perlu disesuaikan dengan keadaan setempat yang mendapat persetujuan KIPK jadi nanti industrimen ini juga harus mendapatkan persetujuan dari Komite Etik Penelitian Kesehatan atau KIPK yang tidak tidak wajar itu adalah pemberian uang atau barang yang besar sehingga mendorong sambil mengambil resiko yang sebenarnya tidak gendak itu tidak boleh atau tawaran atraktif yang tidak bisa ditolak tawaran ini diberikan orang tidak bisa nolak maka itu dinamakan dengan indis tidak wajar kemudian ada peniadaan persetujuan setelah penjelasan dapat diberikan milah yang pertama resiko peningkannya minimal kecil kesehatraan hak pesertanya diniliki peneliti sulit dilaksanakan tanpa wafer atau informasi sesuai tetap diberikan menampak persetujuan komite etik wafer itu adalah peniadaan PSP jadi persetujuan setelah penjelasan tidak diberikan tidak ada boleh ini salah sarannya kemudian pertimbangan risiko dan nampaknya untuk siapa yang penting semua risiko yang terbaik itu adalah pada subjek pada pasien pada respekt namun manfaat bagi subjek peneliti dan juga masyarakat berupa tambahan penelit juga bisa dilakukan misalnya pemberian penyembuhan yang hanya bermanfaat untuk masyarakat saja bisa dilakukan tetapi dengan risiko jadi ketika kita memberikan segala sesuatu itu penelitian kepada masyarakat di dalam atas nama pasien atau responden maka yang dilihat itu adalah jenis risiko risiko fisiknya apa maka risiko fisik yang baru boleh diberikan kepada masyarakat itu apabila risiko fisiknya minimal psikologisnya juga seperti itu minimal risiko sosialnya juga minimal tapi manfaatnya bisa bagi subjek ada misalnya layanan kesehatan gratis misalnya ada pemeriksaan fisik pemeriksaan laboratorium X-ray dan lain-lain yang bisa diberikan kepada masyarakat dan gratis itu boleh kemudian kemungkinan bahwa obat atau pelakuan yang diteliti bermanfaat atau menyembuhkan penyakitnya atau perhatian khusus dari dokter ketika dilakukan penelitian yang melakukan penyakitnya dokter tentu dia dokter memberikan perlakuan khusus kepada responden atau pada pasien bagi orang lain atau masyarakat kalau seandainya diberikan penyembuhan maka tentu dia akan mendapatkan penyembuhan yang baru kalau seandainya bentuk intervensinya adalah penyembuhan sekarang bagaimana meminimalisir risiko sekarang meminimalisir risiko itu yang pertama adalah gunakan metode dengan potensial risiko paling kecil kemudian tetapkan kriteria tersendiri untuk menjaga subjek berhindar dari risiko yang ketiga baca dengan baik hati-hati dan berhenti tentang informasi yang berkaitan dengan risiko yang berhubungan dengan intervensi yang keempat pilihlah percobaan dengan risiko paling kecil sehingga paling sedikit menyebabkan ketidaknya nah itu cara kita meminimalisir risiko berbagai upaya mengurangi risiko pada subjek ini pertama adalah kita gunakan metode penelitian yang terbaik rasionalnya kemudian desainnya tepat metodologinya baik kriteria inklusi dan eksklusi yang kita terapkan itu sudah tepat kemudian penghentian keikutan subjek kalau seandainya terjadi ketidaknyamanan pada responden kemudian terminasi penelitian jadi jangan penelitian itu terus saja tanpa ada batasan tanpa ada jam istirahat harus ada terminasi penelitian kemudian ada monitoring keamanan kalau seandainya yang disuruh dilakukan maka tentu metode penelitian yang baik sehingga dapat menurangi risiko pada subjek penelitian kemudian kompetensi atau kualifikasi tim penelitian ketika melakukan penelitian bagian yang penting yang juga harus dilakukan itu adalah kompetensi kita betul-betul memahami apa tema topik yang akan kita meliti dan kita juga bisa memberikan hal terbaik kepada subjek penelitian dengan kompetensi yang kita miliki atau kualifikasi tim yang kita punya kemudian ada persetujuan dari kompetensi fasilitas tempat yang baik misalnya penelitiannya di rumah sakit penelitiannya misalnya di ruang pertentu yang memang memiliki fasilitas yang baik ada screening dulu untuk subjek untuk mengurangi risiko kalau seandainya subjeknya akan memiliki risiko tinggi nanti kita drop out kemudian wanita juga seperti itu dalam usia reproduksi pakai kontrosepsi hati-hati itu diminimalisir dulu risikonya kemudian perhatikan semua risiko potensial fisik psikologis sosial jangka pendek dan jangka panjang selama dan setelah penelitian selesai kemudian risiko bila kerahisian data bocor itu perlu diberhatikan kemudian mempersiapkan pertolongan untuk terjadi efek samping side effect contoh menyediakan fasilitas resusitas untuk uji cleaning obat fase 1 misalnya maka perlu dilakukan pertolongan untuk side effect menghindarkan pemaksaan contohnya pemberian honor yang terlalu besar atau honor dikarekan pada akhir penelitian yang langsung lama hidup sobo ini tidak boleh menjaga kerahasian data subjek bocornya data subjek dapat merusak masa depan subjek tidak boleh dilakukan kita peneliti kita peneliti itu harus menjaga kesempatan subjek menolak menggunakan diri dari penelitian dan menghindarkan terjadinya penelitian ulangan tidak boleh apalagi penelitian intervensi diulangin ini salah tadi ulangin lagi tidak boleh karena melakukan invasif kepada pasien itu dilarang ketika kita melakukan penelitian walaupun dibolehkan invasifnya tidak boleh diulang memberikan masa tidak nyaman ke pasien itu tidak boleh diulangin lagi misalnya melakukan injeksi misalnya salah data tadi injeksi lagi itu tidak boleh jadi makanya tadi dikatakan peneliti itu harus orang yang berkompeten atau tim yang ada di dalam penelitian itu mempunyai kodeifikasi yang baik mengantisipasi terjadinya efek samping set efek itu harus dimaksir kemudian adalah pemantuan advap kemudian insentif itu diatur oleh deklarasi resenji peneliti juga harus menyerahkan informasi tentang pembiayaan sponsor institusi terkait konflik penelitian itu harus disampaikan ke KIPK harus diberikan uang berapa nanti tercatat sehingga nanti tidak ada yang tidak terkam oleh KIPK subjek dapat diberi kompensasi untuk bilangan penghasilannya dengan teman-teman tersebut tidak boleh terlalu besar kemudian disantiknya harus wajar dan tidak boleh melakukan penelitian tidak wajar dan pembayaran atau hadir diberikan subjek harus sebanding dengan pemberian kompensasi harus berat-berat di ekonomi sebanding dengan istiadat lokal tempat penelitian dilaksanakan sampai disini ada yang mau ditanyakan memang panjang ini slide-nya tapi penting untuk secara awal kita mengetahui bagaimana cara mengakukan penelitian di pasca sarjana akan berbeda nanti dengan penelitian di S1 sampai di sana ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan enggak Pak mungkin bagi slide-nya nanti oh ya ya dibagikan slide-nya memang dibagikan nanti pertanyaannya ada Pak Fadri Bu Sisri Bu Bu Setira dia udah kelihatan dia wajah-wajah pasca-nya sudah enggak seperti anak S1 lagi saya lihat apalagi Bu Nurul kalau disini saya panggilnya Bu Nurul kalau di kampus saya panggilnya Bu Dilah sama jalan apa sama aja ya Bu Dilah ya ke atas saya ketemu dengan Bu Dilah tapi saya malas ke atas saya lebih baik di bawah Pak Fadri ada yang mau ditanyakan Pak Fadri ini wajah kita seumuran kayaknya Pak Fadri aduh jangan terlalu ini ya jangan terlalu tegang ya dengan saya nanti tapi kita akan banyak melakukan treatment langsung ya maka nanti mungkin barangkali kalau bisa Bapak Ibu itu untuk join Zoom itu gunakan laptop nanti saya bisa juga memberikan bagaimana cara mencari data sekunder menggunakan teknologi-teknologi yang canggih jadi data-data itu kita bisa ambil dari internet saja kalau seandainya nanti Ibu melakukan misalnya systematical review namanya atau bisa juga melakukan literature review atau melakukan meta-analysis namanya nanti kita akan belajar tetapi tentu Bapak Ibu harus menggunakan laptop ini saya lihat banyak juga yang menggunakan HP kalau HP kan susah mencari Bu Sisri laptop ada ya laptopnya sedang dalam perbaikan Pak agak-agak dipercepat ya karena kalau sudah besok hari ini masih ini masih etik penelitian besok kita sudah mulai mencari generasi terbaru di keperawatan misalnya di keperawatan manajemen keperawatan atau di keperawatan medikal bedah kita akan coba searching langsung tentu kita harus menggunakan laptop dan menggunakan apa namanya oh iya saya mungkin ada sebenarnya Pak Ibu saya sudah minta Ubu Rektor untuk kita berlangganan Skopus ini ya kalau saya share screen sekarang apa yang muncul saya share screen nanti kita belajarnya kayak gini sebentar masih slide tadi ya apa yang terlihat sekarang saya menggunakan dua monitor jadi saya sering bekerja menggunakan dua monitor jadi saya kadang-kadang gak tahu yang Ibu lihat yang mana sekarang Ibu lihat apa internet di layar di layar di layar di layar apa web ini yang saya jadi nanti kita belajarannya kayak gini walaupun kita zoom jadi nanti saya contohkan ini jadi nanti kita mencari informasi-informasi terbaru itu di web saja seperti ini seperti ini nanti kita belajarnya seperti ini kalau kebetulan ini saya karena saya masih alumni bisa kalau saya akses pakai ini semua informasi itu saya mau Bapak Ibu juga bisa melakukan hal seperti ini nanti ini namanya kita searching journal menggunakan skopus dan biasanya kita mendapatkan informasi yang cukup luas ya di skopus ini seperti ini ini kan kelihatan ini lambang suatu perguruan tinggi kemudian ada di sini work class university program di ITB jadi kalau saya mau mencari informasi apapun nanti itu bisa dengan gampang misalnya saya mau ambil google tentang marketing ini terjadi nah ini kebuka semua ibu jadi semua hal yang berhubungan dengan nursing ini kebuka semua ada international journal of nursing studies ini kalau seandainya ibu buka secara manual tanpa menggunakan web university itu biasanya tidak kebuka semua kalau saya sudah buka semua dan bisa download secara gratis saya nanti maunya kampus kita juga berlangganan seperti ini sehingga nanti informasi-informasi terbaru yang mengenai jurnal ini ini jurnalnya kita bisa ke source page-nya seperti ini kita sudah bisa masuk ke nursing studies ini nursing studies dan kita sudah bisa mengambil jurnal yang ada di sini jurnal yang ada di sini sudah bisa ke nah ini editor-in-chief nya sudah ada nanti di pertemuan kita selanjutnya kita seperti ini belajarnya bapak ibu jadi bapak ibu tentu harus menggunakan laptop kalau hp yakin saya gak bisa karena hp itu terbatas hp itu terbatas jadi kalau kita ingin mencari jurnalnya kita tinggal klik di bagian-bagian insannya bagian mana yang sudah publis bagian mana ini volumatic 135 ini sudah ada tinggal kita klik kita download ini karena saya berlangganan ini maka dia gratis semua ini kalau ibu tidak menggunakan institusi seperti dia ada .ac .id kebetulan e-case sudah ada jadi kita tinggal berlangganan kita sudah bisa barriers fasilitator to reporting medical device related pressure of course ini apa ini ini masuk ke dalam kualitatif eksplorasi of international practice jadi dia maksudnya riset kualitatif nanti kita download saya tidak mau download saya menunjukkan memori saya nanti bapak ibu yang memang membutuhkan kalau tidak bisa di download secara manual nanti saya bantu untuk menunjukkannya sehingga nanti dari awal ibu sudah mulai fokus ke riset ibu misalnya ini kan nursing saja kalau nanti keperawatan manajemen nanti manajemen keperawatan nanti di ibu tulis nanti di keperawatan manajemen maka semua riset tentang keperawatan manajemen itu di skorpus terbuka semua dan bisa diakses secara oke ya ini sebagai permulaan untuk pertemuan kita selanjutnya di minggu depan jadi akan kita lebih banyak langsung mengambil bagian yang kita inginkan untuk riset sesuai dengan kemauan bapak ibu jadi riset itu memang dimulai dari keinginan kita dengan keinginan pembimbing kalau keinginan kita maka kita leluasa untuk mengeksplore baik ilmu pengetahuan maupun segera sesuatu yang berkenaan atau berhubungan dengan riset itu ya nanti pembimbing nanti bisa saja nanti membuatkan suatu proposal yang bisa disubmit ke dikti untuk bisa didanai jadi nanti ketika ibu riset nanti ada dana bantuan dari pembimbing barangkali untuk melakukan riset ibu di S2 seperti itu kelebihannya bapak ibu kalau di S1 kan sulit mencari dana kalau di S2 ibu bisa mendapatkan dana tapi tentu dari pembimbingnya lebih dahulu yang membuat proposal misalnya proposal master magister kalau penelitian magister namanya itu bisa didanai oleh Diki sampai dengan 60 juta nanti bapak ibu bisa berkolaborasi dengan pembimbingnya sehingga seluruh pembitan ibu itu bisa didanai seperti itu oke ada pertanyaan sampai disini tidak tidak ada kalau tidak ada kita sampai jam berapa harusnya Pak Fajri kalau dari jam 2 sampai jam bu 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 di bu di di bu bu sudah habis ya oke kalau begitu kita akhiri pertemuan pertama kita mudah-mudahan bapak ibu tetap semangat untuk lanjut di dalam riset kuantitatif selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Yes saya tutup ya ada yang mau ditanyakan tidak ada ya cukup Pak makasih Pak